Pemerintah Pusat telah memutuskan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa Bali. Pemberlakuan ini rencananya akan mulai diterapkan pada 11 hingga 25 Januari 2021. Untuk mendukung langkah tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster telah membuat perat edaran dengan nomor 01 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam penerapan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Dalam surat edaran tersebut mengatur, pelaku perjalanan dalam negeri yang masuk ke Bali melalui jalur darat dan udara wajib menyertakan hasil negatif swab berbasis PCR atau tes antigen 7 hari sebelum keberangkatan dan berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan. Selain itu, pengelola dan penanggung jawab tempat fasilitas umum untuk membatasi aktivitas, membatasi interaksi fisik, hingga menerapkan protokol kesehatan. Surat edaran ini berlaku di seluruh kabupaten kota di Bali. Sementara untuk kabupaten Badung dan kota Denpasar, diwajibkan melaksanakan instruksi mendagri nomor 1 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran virus corona. Surat edaran tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam penerapan kehidupan era baru di Provinsi Bali ini mulai berlaku hari ini hingga pemberitahuan lebih lanjut.